Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berbagi ya bosku Kita mau berbagi untuk memilih anakan kenari yang Insyaallah tingkat akurasinya 90% jantan Jadi bos-bosku untuk yang acuan lama kita pakai pen Kita pakai pen ya, kadang-kadang ya Untuk yang pakai pen itu memang ada benarnya juga Tapi tidak bisa akurat 100% bosku Karena pada dasarnya untuk pen kenari Kalau dia belum dirahi itu belum naik bosku Tapi yang lebih efektif atau lebih akurat Itu pakai metode mata sama paru Mata sama paru cenderung lebih simetris Atau sama, sejajar ya Tapi kalau misalkan betina itu cenderung lebih menurun Terus untuk bentuk kepala bosku Nah untuk bentuk kepala itu untuk yang jantan cenderung lebih besar Postur itu lebih seimbang antara kepala sama bodi Jadi kalau misalkan betina itu kepalanya cenderung kecil Badannya tidak seimbang itu sama kepala Ini sudah fix jantan Bisa dicoba bosku untuk mempraktekkan Kenari-kenari Anda Terus ini untuk faktor bulu juga Faktor bulu cenderung lefrost-lefrost ya Apa istilahnya itu? Nyembur lah Untuk warna-warna yang pekatnya itu sudah kelihatan Jadi tidak kusam untuk bulunya Semoga bermanfaat untuk Anda-Anda semua